hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan merupakan isin crispy cracker spicy flavor cracker rasa pedas ya setelah semua saya merupakan yang lemon kalian ada yang rasa pedasnya ada logo halal MUI ada logo saya ini disini biskut indonesia oke langsung ini informasi lagi energi sebagainya gula 8 gram garam 100 50 miligram terus di sini ada komposit tepung terigu lemak nabati gula keju pewarnaan atau pengawet asam sorbat dan isin susu bubuk garam terus sudah pengembang juga pengusaha bumbu terus juga penguat rasa bumbu utama cabai 0,3 terasin dari keju penolegen harapan yang disak tebal di banyak versi bahasa Inggris sudah barcode QR kode logo nisin dan logo jagalah kebersihan langsung kita buka dari nisin crispy crackersnya oke ini ini sudah dibuka dan ini ada gambar-gambar cabainya ya Nah kita coba saja ya ini yang membutuhkan kecil yang berapa gram ini ya eh 140 gram ini masih agak susah kita coba oke nah bentuknya kecil ini sini ada bumbu pedasnya kita coba untuk segerasannya hmm 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 gurih dari segi pedas-pedasnya pedasnya sih masih standar ya masih bisa dinikmati tapi ini enak di rekomendasikan untuk dicoba dari nisin crispy crackers spicy flavornya ya gurih dan pedas enak direkomendasikan untuk dicoba Oke sekian review produk kali ini dari nisin crispy crackers spicy flavornya ya isinya juga banyak ya Bagaimana pendapat kalian silahkan sampaikan di kolom komentar selalu untuk klik hingga subscribe agar tak ketinggalan video produk terbaru dari Tafakur sampai jumpa di review produk lainnya bye bye